Intro Halo generasi terdas, pada episode kali ini kita akan belajar matematika. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kesebangunan. Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah sobat cerdas, video kali ini akan membahas mengenai kesebangunan. Nah, dua buah bidang datar atau lebih berpotensi sebangun apabila memiliki bentuk yang sama. Jika bentuk yang berbeda, sudah bisa dipastikan tidak akan sebangun. Karena, kesebangunan memiliki syarat yaitu yang pertama, sudut yang bersesuaian atau seletak memiliki besar yang sama. Kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Masih bingung? Coba perhatikan gambar bidang datar berikut. Terdapat sebuah bidang datar berbentuk segitiga siku-siku. Kita sebut saja segitiga siku-siku A, B, C. Dimana besar sudut A adalah 30 derajat, sudut B adalah 90 derajat, dan sudut C 60 derajat. Panjang sisi A, B 12 cm, sisi B, C 8 cm, dan sisi C, A 16 cm. Segitiga yang kedua, kita sebut saja segitiga siku-siku D, E, F. Dimana besar sudut D adalah 30 derajat, sudut E 90 derajat, dan sudut F 60 derajat. Panjang sisi D, E 6 cm, sisi E, F 4 cm, dan sisi F, D 8 cm. Nah, serat yang pertama adalah sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Perhatikan, sudut A sama besar dengan sudut D. Sudut D sama besar dengan sudut E. Sudut C sama besar dengan sudut F. Berikutnya, serat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Sisi AB dengan sisi DE, tambah dengan 12 banding 6. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 6 menjadi 2 banding 1. Berikutnya, sisi BC dengan AF, sama dengan 8 banding 4. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 menjadi 2 banding 1. Berikutnya lagi, sisi CA dengan sisi FD, sama dengan 16 banding 8. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 8 menjadi 2 banding 1. Nah, perbandingan sudah sama ya. Serat yang pertama dan serat yang kedua terpenuhi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Itulah contoh dua buah bidang datar yang dikatakan sebangun. Nah, berikutnya, contoh penggunaan teori kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita perhatikan gambar ini. Dalam gambar tersebut, terdapat sebuah gedung, misalkan kita ingin tahu berapa kira-kira tinggi gedung tersebut. Nah, kita dapat memanfaatkan teori kesebangunan. Kita bisa menjadikan tinggi air mancur yang berada tepat di depan gedung tersebut sebagai alat bantu dalam perhitungan. Diketahui, air mancur tersebut dapat menyemburkan air setinggi 3 meter. Kemudian, jarak dari posisi kamera ke air mancur kurang lebih 4 meter. Dan jarak dari air mancur ke gedung tersebut adalah 12 meter. Kita dapat menyadarkan akannya menjadi gambar segitiga berikut. Kita sebut saja Y adalah tinggi air mancur yaitu 3 meter. Kemudian, jarak dari kamera ke air mancur, kita sebut saja A, adalah 4 meter. Dan jarak dari air mancur ke gedung adalah 12 meter. Kita dapatkan total jarak dari kamera ke gedung, kita sebut saja B, yaitu 12 ditambah 4 meter sama dengan 16 meter. Nah, selanjutnya kita gunakan perbandingan pada materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu serat yang kedua di mana sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak perbandingannya sama. Berarti, perbandingan X dengan Y sama dengan perbandingan B dengan A. Lalu, kita gunakan perkalian silam menjadi A, X sama dengan B, Y. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya menjadi 4X sama dengan 16 dikali 3. X sama dengan 48 dibagi 4. Maka, nilai X sama dengan 12. Jadi, dapat kita sempurkan bahwa tinggi gedung tersebut adalah 12 meter. Bagaimana? Mudah bukan? Demikian tadi pembahasan mengenai materi kesebangunan. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.